Halo, kali ini kita akan berbicara masalah pasor algebra dan AC sirkuit Nah, untuk video sebelumnya kita sudah menghitung suatu pasor menggunakan trigonometrical Di situ memang terlihat mudah karena kita sudah mempelajarinya sejak SMA Nah, di sini kalau trigonometrical itu nanti kesulitannya kalau yang dihitung pasor yang kita hitung itu lebih dari 3 4, 6 seperti di motor, listrik itu Nah, nanti kalau banyak akan sangat menyulitkan dalam perhitungan Jadi numerical equationnya terlalu banyak Nah, untuk menyempurnakan atau simplifikasi kita menggunakan pasor algebra Nah, di sini contohnya seperti ini Yang untuk introduction dulu Sebenarnya di sini ada SR atau power Itu sama dengan PR ditambah CGR Ya, di sini adalah daya semu Ya, kemudian di sininya itu adalah daya aktif ya Aktif power Yang di sini itu reaktif Power Yang di sini ya, kalau yang kita tahu J itu kan akar min 1 Nah, ini untuk mensimplifikasikannya Nah, pada pasor algebra ini Nah, di sini ada beberapa Yang pertama itu adalah simbolik form Nah, ini yang pertama Untuk yang kedua Itu namanya trigonometrical Form Yang ketiga Nah, itu kita sebut polar form Yang keempat Itu ada bentuk yaitu Exponential Exponential form Nah, yang akan kita pelajari dulu adalah Simbolik form terlebih dahulu Nah, nanti Masalah perhitungannya Nanti setelah ini kita Nah, ini ya Kita pelajari baru Ada contohnya Nah, simbolik form Nah, simbolik form sendiri Ini kalau saya Gambarkan apa Pasor resolution-nya Ini adalah sumbu Y Ini sumbu X Ini X Ini Y Nah, kemudian Di sini ada sebuah Pasor Nah, begini Kemudian ada Pasor lagi Kemudian Pasor lagi Di sini ada Pasor lagi Begini Nah, ini kita kasih Nama A1 A2 A3 A4 Nah, di sini Kan ada koordinatnya ini Vektornya ini Nah, di sini kita Yang sejar sumbu X ini Kita kasih nama A kecil 1 Yang ini B kecil 1 Begitu juga yang Lain Oke Nah, kemudian Untuk simbolik form ini Kita bisa tulis Karena Karena kita Kita menggunakan Sumbu Imaginer Dengan C Kita gambarkan C ini Nah, maka kita Bisa tulis seperti ini Sumpah ini A1 ya A1 ini kita Bisa tulis Pasornya itu 0 A1 Itu ya 0 A1 Sama dengan A1 ini kan positif Ini A1 ini kan positif Berarti A1 B nya Itu juga positif Berarti Plus B1 Tambah C Itu ya Kemudian A2 nya Nah, disini A2 nya 0 A2 A2 nya ini negatif Berarti minus B2 nya itu positif Karena ke atas Berarti plus B2 C Gitu ya Yang A3 sama sih Sebenarnya Ini minus A3 Kemudian ini juga Minus juga B3 Yang A4 Nah, disini Ini positif A nya ya 0 A4 Sama dengan A4 Kemudian B4 nya ini negatif Berarti Min B4 Gini Nah, itu Cara Penamaan Pada Passor Menggunakan Simbolik form Nah, disini Untuk J sendiri Ini kan ada Di J itu kan Sebenarnya Atau lying Atau berbaring Atau berapa ya Apa namanya Didasarkan pada Sumbu X Nah, ini Jadi disini T1 Nah, ini Sumbu X Ini Ngek Gini Ya Kemudian Disini Ya Disini Kemudian T2 Disini Atau Nah, dari Sini Nah, begini Jadi Terhadap Sumbu X Ya Sumbu X Yang positif Loh Kemudian Ini Yang 3 Dari Sini Kesini Begini Yang Keempat Nah, kesini Oke Nah, jadi J nya itu Lying To X Aksis Positif X Aksis Gitu Atau Didasarkan pada Positif X Aksis Nah, sekarang Nah Ini kan Kuadran 1 Yang sebelah sini Kuadran 1 Nah, disini Kuadran 2 Ini Kuadran 3 Ini Kuadran 4 Itu Nah, pada Kuadran 1 J nya Itu Disini Bentar Warnanya Saya Rubah Ke apa Ya Ke Biru Aja Nah, J nya Itu Disini Ini C Kemudian Yang Kuadran 2 Disini Berarti C Kuadrat Yang Ketiga Ini C Pangkat 3 Yang Ini Berarti C Pangkat 4 Gitu Oke Nah Kemudian Apabila C Disini C C Pangkat 1 Saya tulis Disini C Pangkat 1 Itu kan Sama Dengan Akar Min 1 Kalau C Pangkat 2 Sama Dengan Akar Min 1 Kali Akar Min 1 Sama Dengan Min 1 Kalau C Pangkat 3 Itu Sama Dengan Ya Akar Eh Sorry Akar 3 Ini Akar Min 1 Kali Akar Min 1 Itu Sama Dengan Min Akar Min 1 Malah Ore Ore An Sebentar Min 1 Kalau C Pangkat 4 C Pangkat 4 Berarti Ya Ini Min Akar Min Satunya 4 Kali Itu Sama Dengan 1 Gitu Ini Adalah Apa Namanya Significant Operator Nya Nilai Dari Ini Value Dari J Itu Nah Kemudian Kalau Kalau Kita Mencari Magnitude Dari A Ini Ini Sama Seperti Yang Kemarin Trigonometrical Jadi Ini Sama Dengan Akar A1 Kwadrat Tambah B2 Kwadrat Trigonometri Nah Kalau Cari Ini Teta Satunya Ini Ini Juga Sama Seperti Yang Kemarin Kan Pakai Tan Tan Teta Satu Sama Dengan Apa Tan Depan Persamping Depannya Itu Mana Sudutnya 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 Ini Depannya Berarti B1 B1 Sampingnya Mana Sampingnya Yang Ini Ini Berapa Sejajar Sama A1 Berarti A1 Saya Teruskan Maka Disini Ditanyakan Derajat Sampingnya Ini Apa Namanya Itu Teta Teta Satu Ini Maka Teta Satu Sama Dengan Atannya Ini Dipindah Ke Kanan Berarti Tan Inverse Kan Itu B1 Per A1 Ini Sama Saja Gitu Oke Nah Inilah Cara Menulis Magnitudenya Kemudian Menulis Simbolnya Kemudian Value Atau Nilai Dari C Ini Oke Cukup Sekian Pertemuan Kali Ini Besok Kita Lanjut Dengan Konjukan Kompleks Numbers Semoga Bermanfaat 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 Bermanfaat